Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang Yang Berbahagia Yang Berdasarkan Pada Ijil Matius Bab 5 Ayat 2-4 Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan Injil hari ini Yesus bersabda Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianyai oleh sebab kebenaran Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga Berbahagialah kamu Jika karena aku Kamu dicelah dan dianyai Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga telah dianyai Nabi-nabi yang sebelum kamu Saudara-saudari terkasih Delapan sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus Dalam Injil hari ini Menjadi sebuah kekuatan Penghiburan Dan harapan bagi setiap pengikut Yesus Dari zaman ke zaman Pertama Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena merekalah yang punya kerajaan surga Di sabda yang pertama ini Yesus hendak memberikan kekuatan Dan penghiburan kepada orang miskin Tetapi Miskin yang dimaksudkan oleh Yesus Bukan miskin harta Tetapi semangat hidup Atau dorongan roh Untuk hidup tidak bergantung kepada harta benda Dan kekayaan Sebab ada orang kaya yang hidup sederhana Dan seakan-akan mereka tidak memiliki apa-apa Sementara ada juga orang-orang yang miskin Tetapi berusaha hidup seperti orang kaya Dari sabda yang pertama ini Tuhan Yesus Mau mendekankan Bahwa sumber kebahagiaan Bukan materi uang Atau kekayaan Buktinya Banyak orang kaya Yang takut menjadi miskin Takut perusahaannya gagal Atau bangkut Dan takut hartanya diambil Atau dicuri orang Sebaliknya Ada orang miskin Yang bisa tidur dengan nyenyak Karena mereka tidak takut Kehilangan harta benda Atau kekayaan Saudara-saudari terkasih Sabda bahagia kedua Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Melalui sabda ini Tuhan Yesus Mau memberikan penghiburan Dan kekuatan kepada obat kristiani Yang berduka Bersusah Dan bersedih hati Karena disingkirkan Dan kehilangan haknya di dunia ini Akibat iman mereka Contoh Ada orang katolik Yang susah naik jabatan Atau sulit menduduki posisi tertentu Karena masalah agama Sabda bahagia ketiga Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Dalam masyarakat yang penuh Dengan sukuan Dengan sukuan Atau tontonan Akan kehorbatan dan harga diri Pasti akan menimbulkan masalah Yesus justru menyebut Berbahagia Orang yang lemah lembut Bukan orang yang mencari konflik Dan pertentangan Sabda bahagia keempat Berbahagialah orang Yang lapar Dan haus Akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Artinya Mereka yang sungguh-sungguh Merindukan Dan mencari kehendak Allah Dalam kehidupannya Akan berbahagia Sebab Allah pasti Akan memuaskan Kerinduan hati mereka Saudara-saudari terkasih Sabda bahagia kelima Berbahagialah orang Yang murah hatinya Karena Mereka akan beroleh Kemurahan Sabda bahagia kelima Ditujukan kepada mereka Yang berbelas kasih Artinya Mereka Yang mengasihi Dan mengampuni sesamanya Akan juga dikasihi Dan diampuni Allah Yesus tidak mau Kita menyimpan dendam Dan memusuhi orang lain Sabda bahagia ke enam Berbahagialah orang Yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Sabda bahagia yang ke enam Ditujukan Kepada semua Yang suci hatinya Sebab mereka akan Melihat Allah Melihat Allah disini Artinya Mengalami kemuliaan Allah Dan mengalami Kehadirannya Sabda bahagia ke tujuh Berbahagialah orang Yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Sabda bahagia yang ke tujuh Ditujukan kepada mereka Yang membawa damai Yakni semua orang Yang cinta damai Dan secara aktif Membawa damai kepada semua orang Termasuk musuh Sabda bahagia ke delapan Berbahagialah orang Yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena Mereka lah yang ampunya Kerajaan surga Artinya Meskipun menderita Mereka berbahagia Karena Akan memperoleh kehidupan Yang kekal Dalam Kerajaan Allah Apakah selama ini Kita sudah berusaha Untuk menjadi orang yang berbahagia Sesuai dengan Ajaran Yesus Atau sesuai Dengan ajaran dunia Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau mengajarkan kepada kami Delapan cara Dan jalan Menuju kebahagiaan Yang sejati Dan sempurna Bantulah kami Anak-anakmu Agar terus berusaha Dengan sungguh-sungguh Untuk menjadi orang yang berbahagia Lewat ajaran Yang engkau Ajarkan Kepada kami Doa ini kami Persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.